Oke cuy ini kita udah ada di rumah ya Nah ini kita bakal bahas hasil dari patnobat yang kita sudah bikin atau buat di tempat tadi ya Ini ada 2 buah patnobat yang kita bikin di tempat yang sama namun di buah yang berbeda Nah disini ada yang pertama ini gue udah bikin 4 bulanan atau 3 bulanan di tempat yang tadi Gue udah pake juga dan ini yang tadi kita ambil di tempat yang tadi ya By the way untuk kalian yang ingin tau tempatnya dimana nanti bisa gue cantumin Gue cantumin infonya di deskripsi video oke Dan ini patnobatnya menurut gue ukurannya sih panjangnya ya gak jauh beda Dia panjangnya gak jauh beda Panjang dari segi panjang gak jauh beda cuman dari segi rebannya atau tingginya ini dia agak sedikit beda ya Nah ini agak besaran sih ini yang baru tadi kita bikin Terus apa sih bedanya Jadi gini cuy untuk patnobat yang gue bikin ini tuh dia Apa ya katanya tuh lebih rapih dibandingkan yang ini Namun secara juga ya kalau menurut gue sih seperti itu Jadi untuk yang ini tuh dia tidak ada nih tidak ada lakukan kayak gini Atau apa ya sebutnya benjolan kayak gini ya Untuk yang ini dia pelat aja gitu lurus Menurut gue lebih simple kayak gini Dan ini sih gue Kalau gak salah itu banyak sekali anak-anak perio yang memakai model-modelan seperti ini Ya jadi itu dia Dan disini untuk patnobatnya ini dia angka-angkanya ini Dia stiket ya jadi bukan chat Jadi ini dia stiket Stiket angka Untuk Tulisan polisinya ini Apa lagu polisinya ini dia Kayaknya sih chat Cuman untuk angka-angkanya disini dia Ini ya apa Stiket Cuman sih menurut gue ini Ini aja udah 4 bulan 3 bulanan sih awet-awet aja Ya semoga sih ini awet Dan di bagian bakangnya juga dia ada spawn Dan bautnya juga baut tanem Jadi lebih kelihatan apa ya simple Aja gitu ya Jadi buat kalian yang ingin memberinya Silahkan bisa langsung request ke tempat Patnobat yang terdekat kalian Nah disini Untuk panjangnya sendiri Kalau gue sendiri sih ini panjangnya 25 cm Karena untuk standarnya itu Kalau gak salah itu 27 cm panjangnya Jadi gue turunin 2 cm Dan untuk di bagian lebatnya ini Dia sama Sama yang standar Jadi gak ada yang diubah ukurannya Cuman kalau yang ini Gue agak sedikit dikecilin ya Lebarnya Untuk panjangnya juga Emang ini sama Panjangnya sama nih Cuman untuk di bagian lebarnya aja juga Jadi apa ya Tuh bisa kayaknya Pokoknya gitu dah Agak sedikit Ribet nih gue ngejelasin ya Oke mungkin Untuk video kali ini sih Gak sedikit Gak banyak Pembahasan Karena juga ini Hal yang simpel aja Dan menambah kesan Motot kaliannya tuh Lebih rapi aja Dibandingkan Menggunakan Apa Bingkai Patnobat bawaan Honda Atau Yamaha Jadi mungkin Kalau seperti ini sih Lebih rapi aja Jadi mungkin bisa menjadi Referensi kalian Dalam Memodifikasi Roda 2 kalian Ini dia Patnobatnya udah kepasang By the way juga Ini motot udah beres kontes Ya meskipun Tidak menang juga Ya gak apa-apa Jadi Pengalaman aja Buat gue nya juga Dan by the way Ini patnobatnya Perudah kepasang Tampilannya seperti ini Misalkan Udah dipasang Nih dia Tampilannya seperti ini Jadi ini Lebih rapi Dibandingkan Patnobat bawaannya Atau patnobat standarannya Jadi ini pinggirannya itu Dia Rata gitu ya Disini juga ada Ukiran Kayak Kop Antas Polri Oke Jadi ini Betul-betul rapi banget Gue suka Dibandingkan dengan patnobat standarnya Jadi Apa ya Lebih manis aja gitu ya Dan by the way juga Ini untuk Patnobat-patnobat seperti ini Itu Anak pario Itu Banyak sekali Yang pakai Tapi untuk yang anak sepupi Itu jarang banget Yang pakai Gue Lihatnya sih Seperti itu ya Di jalanan Dan untuk Di bagian patnobat depan Ini kebetulan Gue Nggak pakai ya Karena ini motor juga Bukan motor harian Jadi Ya Jadi Jangan diikutin lah ya Nah jadi Mungkin Untuk Pembahasan patnobat Jadi gitu aja Misalkan Kalian ada yang mau ditanyakan Ya silahkan Bisa kalian Comment Di kolom komentar Oke jadi Nanti ini kita next Bakal kita ribu nih Scoopy nya Dan Ya Jadi stay tune aja Di channel youtube gue Thanks for watching video Buat kalian yang sudah menonton Video kali ini Meskipun Singkat Dan Ya See you next video Gue Reja Cabut And bye Sub indo by broth3rmax